Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke langsung saja ya ini ada teman kita yang dari Sulawesi Tengah yaitu mas Asgar ini ya jadi nanti ada sedikit masukan dari saya supaya berbenah lagi atau ini pendapat saya yang pernah saya lakukan ya seperti ini ada freezer nya yang rak 4 untuk teman teman yang mau memulai mending belinya yang 6 rak ya jangan yang 4 rak kalau memang adanya yang 4 rak ya tidak masalah soalnya kalau 4 rak itu paling yang kepakai itu cuma 3 yang paling atas itu tidak kepakai usahakan kalau beli enggak usah yang baru yang penting yang second enggak apa-apa yang penting ada garansi ada tahu oh kelemahannya ini apa kalau baru itu biasanya tidak awet ya soalnya bahannya sekarang itu dari Nium dari Nium semua kalau yang merek-merek dulu itu kan bahannya dari tembaga seperti kondensornya dan mesin dan sebagainya seperti ini masukkan saya untuk cara ngikat plastik es potongnya ini kurang mepet ya sebenarnya seperti ini itu kurang mepet seperti yang pernah saya lakukan ya di videonya sudah ada cara memotong plastik roll untuk es potongnya terus kotaknya ini mirip sekali dengan kotak aku ya tidak masalah yang penting bisa usaha yang penting konsisten tingkatkan kualitas itu aja seperti ini ya kotaknya terus dia melihat tutorial pembuatan es potong aku yang dulu ini yang lama soalnya masih ada watermarknya ini pembuatan es potong aku yang dulu-dulu ini ya kalau bisa lihat yang terbaru soalnya ada perbedaan pasti sedikit atau banyak pasti ada perbedaannya untuk kelapanya ini kemarin saya tanya itu cuma pakai 5 walaupun yang besar kalau bisa untuk pemula pakai 6 atau 7 ya biar meminimalisir kegagalan untuk plastiknya kalau bisa plastik untuk kemas es potongnya jangan yang 5 cm itu akan menghabiskan adonan nanti jadi kita serba tidak enak kalau terlalu besar ini kadang esnya itu tidak mau beku lama bekunya kalau terlalu besar untuk teman-teman yang baru memulai tidak masalah cuma masukkan dari saya kalau bisa yang 4 cm atau 3,8 cm atau 3,5 cm kalau 3,5 cm kayaknya terlalu kecil ya mungkin terendah itu 3,8 cm atau 4 cm kalau terlalu kecil itu kurang kurang pantas lah apalagi kita jualnya di desa atau di kampung-kampung untuk masukan yang selanjutnya ini kotaknya jadi kotaknya ini persis sama kayak punya saya bagus juga dikasih plastik biar tidak bocor seperti ini dipaku bawahnya dikasih ban motor ini ini sudah uji coba emasnya ini katanya sih bagus tapi ya lihat besoknya kalau sudah masuk riser ya kalau hasilnya kurang bagus masukan dari saya tambahin gulanya atau kelapanya semuanya ditambahin kelapanya dulu besoknya masih kurang bagus berarti gulanya ditambahin lagi kadang itu timbangan itu beda-beda kadang ada yang mantep ada yang kurang pas itu juga berpengaruh oke mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat